Pak Varyono mau kemana? Aku, kok kangen-kangenan Jangan teman-teman, ikut gak? Oke baiklah, Assalamualaikum teman-teman Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, walafia dan tetap semangat Kali ini kami ada di Semarang untuk temu kangen 40 tahun teknik elektro Ini ya, kita menuju ke Lawang Sebu Acaranya apa ini? Gaya dinner, 40 tahun elektro Tapi disambut dengan hujan di Kota Semarang Benda-benda nanti sampai sana Hujannya ini ya, terendah ya Ini kita sudah sampai di Lawang Sewu ya Ini Burini, Burini ini sudah dari Kemarin, eh, kemarin ya ya Kemarin ya, kemarin Jadi tadi ikut acara pagi gerak jalan Eh, gerak jalan Jalan santai Alhamdulillah ini sudah redan hujannya Mudah-mudahan sampai acara selesai Terang, terang Ini Bu Venos Ini Bu Venos ini ya, baru sekali Ini kita ketemu setelah berapa ku tahun ini Ini Pak Tosmati, angkatan berapa? 84 ya? 84? 84 Nah Nih, karena acaranya di... Hei! Yuk kita foto Selamat datang Sehat selalu ya Alhamdulillah, hujan sudah reda dan acara sudah dimulai, ya teman Ini makanannya enak, enak sekali ini ya Oke, kita ikutin saja keseruan hari ini Ini Mas Ekom, non selu Mas Ekom, Mas Itu Mas Ekom Mas Ekom Oh, jadi gak kalah ya Kalau kalah juga Oh, enggak Pasto, ontoni Iya 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 bener banget itu kita akan bergembira bersama dengan teknik elektronik hari ini nggak akan terang ya Mbak Dila tuh tahun 44 ya Nurul gimana itu 8 3 juga Bang Tri Setia DWA tang DWA Saya laporkan disini Para senior Adik-adik Bahwa tadi malam Itu ikatan Alumi Sudah pertama kalinya Rasa Sampai tekan doma Emang yang murah Ini ketua panitia 838485 Oh ya kabinantar Mantap Kali ini Sehat ya Sohon semua berdiri Aku bangga Kepada Yang menjadikan kami Elektronik Aku bangga Kepada Aku bangga Kepada Elektronik Aku tanya Dambunnya Tumpuh enggak Murut di OPN Buatkan saluran Untuk penyiraman Kita belum punya laboratori Kita pinjam laboratori Kita pinjam laboratori Selalu ingat Selalu ingat Kepada Alpamaternya Teknik Elektronik Mohon gue silahkan Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Setelah saya Kepanggung ini Rasanya Enggak bisa melihat Anda Ini silo sekali Jadi Enggak apa-apa Tapi Anda bisa melihat kita Saya kira Semua yang ada di sini Ngerti saya Jadi saya Ini dengan Senior saya Sejak 83 Sudah saya Mengajar Ini Logika tadi Mas Fariyono Kalau saya Cuma dapat C Bagi mereka Yang dapat C kebawah Atau Rina lulus Ya Saya Dimaafkan saja Sekarang sudah menjadi orang C saja Sudah mendapat Jadi orang Yang betul Lulus siapa? Yang kita diluluskan Ya jangan sakit hati Jadi Yang saya Yang berkesan itu adalah Mereka yang mungkin Gak lulus Dapat C Bimbingan Tukas Akhir Begudul Begitu Beganya Seperti itu Ya Ya Jadi Beliau ini Sama Pak Katelan Sama Pak Nugro Hadis Sekarang sudah Purna Ya Nah sebentar lagi Tahun depan Saya Purna Jadi saya ngajar itu 40 tahun Alhamdulillah Alhamdulillah Saya ini Masih Hidup Masih Masih Sehat Luar biasa Terima kasih Kepada penyelenggara Dan tetap solid Untuk alumni Dan alumni Tetap ada Dan jangan Sekan-sekan Untuk nyumbang ke elektro Weeey Dan Bapak kalian sudah Acara di malam hari ini Saya sangat Bagar Dan juga Selamat Sukses Dan langsung terus Elektro Begit Termasuk juga Alam-alam Terima kasih Pak unity Pak Rahmat Pak Rahmat Pak Rahmat 角 Om Agus Pak Pontok Poja �동 Om Pandi ketemu lagi dari Jakarta jauh-jauh 2027 kami berserahkan saya menyebabkan memanggil kak Faye beliau adalah anggota IATE spesial mohon untuk bisa ke panggung untuk menyerahkan biasiswa ini beliau ini kak Faye mungkin sudah banyak yang tahu lah tapi saya coba profil sedikit beliau ini adalah angkatan 86 beliau ini sayang muspek kalau beliau adalah Telkom Telkom ini blue chip blue chip itu artinya sahamnya diprodukat dan gak akan pernah turun dan tentunya kami bersilakan jika YKP atau Ibu Faye kami berserahkan yang pertama kepada Rizal Alwa Kurniawan menerima biasiswa IAP berhasilkan rekannya yang lain ya sebang-sebang oh yang ini berkesan buat saya untuk dosen undif seperti elektro undif seperti tadi teman-teman di ucapkan adalah Pak Insinyur Sulasno kenapa itu Pak? berkesan kenapa itu? apakah paling galak? karena paling tegas oh jadi ini harus ya agar diberanggap paling tegas ya kalau di bilang galak gimana apakah Pak Lasso ini lulusan akmil kita tidak tahu juga ya tegas ya ketegasannya membuat kita itu sangat belajar berdisiplin jadi salah satu contohnya kita kalau diberi tugas tugas kuliah itu harus mengantarkan dari tempat kos-kosan ke rumahnya di Tanjung Mas itu ketika kita akan mengajukan proposal itu juga kita seolah-olah masih ingat Palasno kebiasaannya gitu ya kedisiplinan kedisiplinan yang membuat kita itu terbentuk karakter berdisiplin sampai segitunya Pak apakah Bapak sudah melihat masa depan bahwa akan ada gosen jadi harus tepat waktu atau gimana kalau bisa sampai harus tepat waktu apa yang pelajar apa yang ingin Bapak berikan sebenarnya itu bagi saya itu orang-orang kunci jalan kesuksesan yang harus dianggap makanya saya akan akan lagi bahwa tidak ada sepuluh dosen satupun yang punya keinginan untuk menjatuh Jangan lupa Pak Halasto mungkin yang telah tanda otot di Alpivor, Pak Halasto lagi. Istilahnya gilir gitu ya, gilir gitu. Kalau jaman dulu, kalau ya. Kalau jaman dulu, tapi ternyata istilah maksudnya dia kerja, tidak seperti ini. Baru merasakan tujuannya beliau. Baik, terasa ya. Suatu keberadaan, gitu ya. Silahkan Mas Waryono, karena kalian ada segera tangan taruh, jatuh. Berikutnya, ini juga anak kesayangan Pak Jadi, yaitu Mas Hohmat Mubroho. Ini bimbingan beliau. Dan 85 gitu ya, dan presen wali, dari presen wali yang kata 85. Kamu disampaikan terima kasih Pak Jadi, jadi mulai dari 85 itu, kami berjuang di Alpivor, dan Alhamdulillah, meskipun waktu itu mungkin bahasanya paling sedikit ya. Hanya 21 orang, jadi mungkin bahasanya paling sedikit di angkatan-angkatan Neliga Mikro ini. Tapi Alhamdulillah, sampai dengan sekarang, kami selalu dari TNK Berhubit, bisa berkiprah di dunia elektro, ya, baik itu telekomunikasi maupun power dan industri-industri yang relatif dengan telekomunikasi. Dan sekali lagi, terima kasih. Selain akrab di Sapa Kak Fee, sekarang menjabat sebagai Direktur Enterprise PT Telkom DbK. Di tengah kesibukannya, beliau selalu memberikan waktu, pikiran, dukungan, material, dan dedikasinya di setiap kegiatan kampus, baik akademis dan non-akademis, kepada kama materi tersinta. Selain lulusan teknik elektro yang sekarang tinggal di San Diego, Kalifornia, Amerika Serikat, walaupun selisih waktu 14 jam, beliau selalu memberikan perhatian. Istanto, angkatan 1984. Banyak yang bisa berpartisipasi dalam galang dana adalah angkatan tahun 2005. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tantar termuda kita anggap Tantar lama Mas Benny Biasa menekan buah hitam Biasa cemotelam Masa Jadi alur ikan Bikian video kali ini Tetap menyediakan diri sendiri Terus semangat dan bermanfaat bagi banyak orang Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh